Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku Pinjaman kehidupan ini begitu mewah Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjalani kehidupan ini begitu luar biasa Apalagi kalau kita sudah bisa menyadari betapa besar cinta kasih Allah kepada kita Diberi penglihatan yang normal itu luar biasa Diberikan pendengaran yang normal itu luar biasa Ketika panca indera kita berfungsi dengan baik itu luar biasa Itu sudah merupakan kekayaan yang tanpa batas Oleh karena itu Memasuki tangga yang ketiga belas Dari titian kesadaran Mari kita berterima kasih kepada sang pemilik semesta raya Dengan memujinya membaca hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Para sahabat Kesadaran itu apa sesungguhnya Saya mengulang kembali Supaya kita memiliki pemahaman yang tegas dan jelas Kalau kita mengacu kepada kamus besar bahasa Indonesia Kesadaran itu diartikan keadaan mengerti Jadi kesadaran diri itu adalah keadaan seseorang Atas keadaan dirinya sendiri Jadi orang yang sadar itu mengerti keadaan dirinya Orang yang sadar itu mengerti keadaan dirinya sendiri Keadaan yang dimaksud dalam diri kita itu Ada keadaan mental Ada keadaan emosional Ada keadaan spiritual Ada keadaan fisik Jadi semua keadaan dalam diri itu Disadari sepenuhnya Ketika kita mengerti Seperti apa keadaan fisik kita Itu kesadaran Kita mengerti seperti apa keadaan mental kita Itu kesadaran Kita mengerti seperti apa keadaan emosional kita Itu kesadaran Ketika kita mengerti seperti apa keadaan spiritual kita Itu kesadaran Jadi kesadaran itu adalah keadaan mengerti Jadi ketika kita mengerti keadaan diri kita sendiri itu sudah merupakan sebuah kesadaran Sekarang kita akan memasuki tangga yang ke-13 Di tangga yang ke-13 ini saya akan mengajukan beberapa instrumen atau sekaligus juga indikator Indikator untuk mengukur kita berada di kesadaran tinggi atau kesadaran rendah Di getaran positif atau di getaran negatif Karena ternyata wujud nyata dari kesadaran seseorang itu bisa dirasakan dari getarannya Jadi sebetulnya seseorang itu ada yang membawa getaran positif ada yang membawa getaran negatif Tergantung lapisan-lapisan kesadaran yang sudah dicapainya Oleh karena itu kenapa di awal saya menegaskan kembali pentingnya kita mengerti apa itu kesadaran Jadi kesadaran sekali lagi adalah keadaan mengerti Jadi kesadaran diri sesungguhnya adalah keadaan seseorang Kesadaran seseorang untuk mengerti keadaan dirinya sendiri Jadi apa yang harus dimengerti dari diri kita Yang harus dimengerti ada keadaan fisik kita Keadaan mental kita Keadaan emosional kita Keadaan spiritual kita Itu yang harus kita mengerti Nah ketika seseorang sudah mengerti Ya masing-masing keadaan Berarti dia akan mudah sekali Untuk mengubah keadaan itu Karena ketika kita mengubah sudut pandang saja Itu sudah menaikkan level kesadaran Nah ini yang akan dijelaskan di tangga yang ke-13 Kesadaran itu Akan membuahkan cara kita memandang Cara kita melihat realitas Dan kita semua sudah mengerti Cara kita memandang Cara kita melihat realitas Itu berpengaruh terhadap diri seseorang Orang yang selalu memandang segala sesuatu di luar dirinya Yang disebut dengan realitas tadi Itu dengan sudut pandang yang negatif Maka selamanya dia berada dalam keadaan Pikiran dan perasaan yang negatif Otomatis dia akan terus menarik Ya pikiran dan perasaan negatifnya Akan menarik semua hal yang negatif Dalam kehidupannya Jadi orang yang dalam kehidupannya Selalu saja ya Menarik hal yang buruk dalam kehidupannya Dia tidak sadar Itu dipengaruhi oleh Pikiran dan perasaannya yang negatif Itu berasal dari sudut pandangnya yang selalu negatif Terhadap yang positif Dia memandangnya negatif Apalagi terhadap sesuatu yang disebut dengan negatif Jadi dalam memandang realitas Seseorang itu bisa dengan sudut pandang yang negatif Bisa dengan sudut pandang yang positif Nah seseorang yang kesadarannya sudah meningkat Di kesadaran yang tinggi Maka buah dari Buah dari kesadarannya itu Dia selalu memandang segala sesuatu Dengan sudut pandang yang positif Lalu Pikiran dan perasaannya menjadi positif Akibatnya Dia pun akan menarik segala hal dalam kehidupannya yang positif Jadi sesederhana itu para sahabat Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan dengan hal yang positif Sebetulnya sederhana Tingkatkan kesadaran kita Sehingga kesadaran kita Yang ada di getaran positif Akan membuahkan pikiran dan perasaan yang positif Dan itu akan menarik segala hal yang positif dalam kehidupan kita Jadi buah kesadaran itu wujudnya adalah persepsi Buah kesadaran itu wujudnya adalah keyakinan Buah kesadaran itu wujudnya adalah pola pikir Buah kesadaran itu wujudnya adalah nilai-nilai Yang dipegang oleh seseorang Itu wujudnya tanya Karena apa? Karena sudut pandang atau persepsi seseorang terhadap sesuatu Akan membuahkan Apa yang disebut dengan persepsi Apa yang disebut dengan keyakinan Apa yang disebut dengan pola pikir Apa yang disebut dengan nilai-nilai yang dia pegang Nah Persepsi, keyakinan, pola pikir Dan nilai-nilai yang dipegang itu menentukan tingkat kebahagiaan seseorang Jadi kalau orang itu memiliki persepsi, keyakinan, pola pikir Dan nilai-nilai yang dia pegang itu positif Maka Dia akan berada pada situasi yang tenang Bahagia Penuh sukacita Berkelimpahan Bahkan dia bisa membebaskan diri dari segala kecemasan Kesadaran juga memberikan sebuah buah Yaitu kemampuan untuk mengambil hikmah Atau pelajaran Dari segala peristiwa Yang menyebabkan seseorang itu Mengalami pergeseran kesadaran Pada level kesadaran yang Lebih tinggi lagi Sehingga Seseorang yang menapaki titian kesadaran Puncaknya nanti dia akan Lebih dewasa Dalam bersikap Lebih dewasa dalam bertindak Lebih dewasa dalam berbicara Ini sebetulnya yang sedang saya bagikan Dalam titian kesadaran ini Kemampuan mengambil hikmah atau pelajaran Terhadap suatu peristiwa Itu menyebabkan pergeseran kesadaran Nah ini juga bergantung kepada Cara seseorang untuk Memandang sesuatu Oleh karena itu dalam Al-Quran Itu ada kata-kata yang sangat luar biasa Bagi saya Allah menyatakan Ternyata Allah memberikan Suatu Batasan Seseorang itu akan bisa Mengambil hikmah dan pelajaran Dari setiap peristiwa Yang terjadi pada dirinya Apabila dia sudah menjadi Ulil albab Nah siapa ulil albab itu Ternyata ulil albab itu Menurut Al-Quran adalah Orang-orang yang sudah mampu Mengingat Allah Dalam keadaan berdiri Duduk dan berbaring Allazina yazkurunalloha qiyaman Wa kuudan wa'ala junubihin Ini sangat bersesuaian Dengan kajian kita saat ini Jadi ulul albab Ulul itu artinya adalah pemilik Dan albab itu dari kata lub Lub itu bagian daram dari kolbu Sedangkan kolbu sendiri Dalam hadis kudsi Allah menerangkan Itu adalah Baituloh yang sebenarnya Allah menyatakan Langit dan bumi tidak akan cukup Menampung satku Tapi kolbunya orang yang beriman Itulah sebenar-benarnya rumahku Jadi ternyata Rumah Allah yang hakikat Itu adalah kolbunya Orang yang beriman Jadi orang yang beriman itu Oleh Al-Quran Dipanggil dengan ulul albab Jadi ulu itu adalah pemilik Lub itu artinya adalah Bagian terdalam dari kolbu Oleh kantu maka Orang yang beriman Sering disebut dengan ahlul baik Jadi ahlul baik Itu istilah lain dari Ulul albab Nah kalau kita merujuk pada Definisi ulul albab Ulul albab sendiri artinya adalah Orang-orang yang mampu Mengingat Allah Dalam keadaan berdiri Duduk dan berbaring Jadi ayat ini memberikan Sebuah ilustrasi kepada kita Bahwa siapapun Orang yang meniti ke dalam kolbunya Sehingga dia sampai Di ulu albab Dia menjadi pemilik kolbu Dia sudah masuk pada bagian dasar Dari kolbunya Maka dia akan bertemu dengan Pemilik kolbu Dia akan bertemu dengan Pemilik rumah Dan siapapun yang berkunjung Ke sebuah rumah Dan bertemu dengan pemilik rumah Maka dia akan mendapatkan Hidangan dari pemilik rumah Dan hidangan itu yang akan Memberikan kesadaran Oleh karena itu maka Kata ingat Itu kan bersesuaian Dengan kata sadar Jadi Quran Itu berbicara Dengan bahasa ingat Yang dalam bahasa Arab Adalah zikir Jadi sebetulnya Orang-orang yang sadar itu Adalah orang-orang yang selalu Bisa mengingat kepada Allahnya Dalam keadaan berdiri Duduk dan berbaling Jadi ini sangat bersesuaian Jadi itu sebabnya Para leluhur kita Para nabi, para rasul Cara mengajarkan kesadaran itu Dengan cara meniti ke dalam diri Yaitu dengan cara Mengenalkan diri kita Dengan diri sejati kita Karena diri sejati kita Yang sesungguhnya Adalah ruhku Yang Allah tiupkan Kedalam diri kita Jadi ini ada Hubungan Dengan yang sudah saya jelaskan Di tangga-tangga sebelumnya Nah sedangkan Al-Quran mengatakan Yang bisa mengambil hikmah Dari setiap peristiwa Itu hanya ulul albab Jadi jelas Yang bisa mengambil hikmah Dari setiap peristiwa Hanya mereka Yang sudah Ingat Hanya mereka yang sudah sadar Yaitu mereka yang sudah Bisa mengingat kepada Allah Dalam keadaan berdiri Duduk dan bergari Jadi oleh karena itu Sangat masuk akal Kalau Kemampuan seseorang Mengambil hikmah itu Bisa menggeser dia Pada level kesadaran Yang lebih tinggi Dan akan membawa dia Pada level kedewasaan Dari kesadarannya Seseorang Yang bisa mengambil hikmah Dari satu peristiwa Itu akan Sangat membantu dia Untuk berada dalam keadaan tenang Sambil contoh yang sederhana saja Beberapa hari yang lalu Ada satu keluarga Datang ke tempat saya Yang satu orang Itu adalah yang diantar Dia mengalami sakit Sakitnya itu adalah stroke Padahal dia masih berada Pada usia yang sangat muda Lalu Satu keluarga Mengantar Yang sakit ini Ketempat saya Nah di tempat saya Kemudian saya memberikan Beberapa Inspirasi Beberapa Motivasi Sambil membantu Untuk healing Kepada orang yang sakit ini Nah rupanya Orang-orang yang mengantar pun Jadi ikut Mendengarkan Apa yang saya sampaikan Di antaranya Sekilas saja yang saya sampaikan adalah Sakit itu berawal dari Ya ketidakmampuan kita Untuk Mengelola jiwa kita Mental kita Energi kita Yang kemudian berdampak pada Fisik kita Nah rupanya Yang mengantar pun Merasakan apa yang saya sampaikan Jadi walaupun mereka belum Sakit seperti yang diantar Tapi sesungguhnya Indikasi-indikasi ke arah situ Sudah mereka rasakan Akhirnya Panjang lebar lah kita bicara Dan saya membuka forum diskusi Nah di akhir acara Kemudian saya bertanya Senang gak Mendapatkan Pencerahan-pencerahan Yang membuat sudut pandang Bapak Ibu berubah Dan mereka mentakan senang Coba kita ingat Apa sih sesungguhnya Yang mengantarkan Bapak Ibu Ke tempat saya Akhirnya kan Nyeletuk Ya karena saudara saya sakit Dan kalau saudara saya tidak sakit Mungkin juga pertemuan itu Tidak terjadi Nah kemudian terbukalah hikmahnya Oh ternyata Yang mengantarkan kita Ke tempat ini Lalu kita mendapatkan Kajian-kajian tentang kesadaran Justru karena saudaranya sakit Awalnya Sudut pandang pada saudaranya Yang sakit itu negatif Berubah menjadi positif Sehingga level kesadaran Meningkat Nah berikutnya Pasti Ya akan memiliki sesuatu Yang Bisa dianalogi dari situ Sehingga ketika melihat Segala sesuatu Tidak buru-buru menilai negatif Karena segala sesuatu Yang terjadi di kehidupan ini Sebetulnya Tidak ada yang terjadi Tanpa kehadirannya Kalau kita sadar Segala sesuatu Yang terjadi dalam kehidupan Tidak mungkin Tanpa kehadirannya Dan kita bisa melihat Segala sesuatu Justru karena kehadirannya Maka kita akan terbebas Dari penilaian negatif Dan positif Kita akan terbebas Dari penilaian Baik dan buruk Lalu kita bisa menilai Segala sesuatu Di semesta ini Adalah kebenaran Dan dibalik kebenaran itu Pasti ada pesan-pesan Yang hendak disampaikan oleh Sang pemilik semesta Untuk mendewasakan Level kesadaran kita Jadi sangat masuk akal Kalau dikatakan Orang yang bisa Mengambil hikmah Hanya ulul albab Sedangkan ulul albab Sendiri definisinya Adalah orang-orang Yang bisa ingat Kepada Allah Dalam kedatangan Berdiri duduk dan berbaring Jadi ulul albab itu Sebetulnya Orang yang sudah Mencapai level Kesadaran yang tinggi Jadi orang di level Kesadaran yang tinggi Apapun yang terjadi Bagi dia Tidak ada baik dan buruk Tidak ada benar salah Karena semua yang terjadi Terjadilah Dibalik itu Ada satu kebenaran Yang hendak diajarkan Semesta Kepada dirinya Makanya orang-orang Yang di level ini Tidak pernah Protes Tidak pernah Mengeluh Justru yang terjadi Dia memohon Kepada Allah Ya Allah Ajarkan Pesan apa yang hendak Aku sampaikan Kepadaku Dibalik peristiwa ini Justru Orang yang sadar itu Ya daripada Protes Daripada Menggugat kepada Allah Apalagi menyalahkan Pihak lain Yang dia minta Kepada Allah Adalah Kemampuan Kecerdasan Untuk diajarkan Pesan apa Yang hendak Aku sampaikan Dibalik peristiwa ini Makanya kita Belajar dari Orang-orang besar Yang berkesadaran Mereka itu Justru Menjadi sangat besar Karena mereka Pernah melewati Beberapa hal Yang tidak diinginkan Dalam hidupnya Tetapi ketika Yang tidak diinginkan Itu datang Kepada mereka Sama sekali Mereka tidak menolak Kehadiran yang Tidak diinginkan itu Malah justru Memohon kepada Tuhan Tuhan Pesan apa Yang hendak Aku sampaikan Kepadaku Lewat peristiwa ini Ajarkan Pesan apa Yang hendak Aku sampaikan Kepadaku Lewat peristiwa ini Nah orang-orang yang selalu Mengalirkan pertanyaan Seperti itu Kepada semesta Maka akan dialiri Jawaban Yang membuat dia Semakin cerdas Semakin sadar Semakin dewasa Sehingga Sudut pandangnya Terhadap segala sesuatu Semakin hari Semakin mengalami Peningkatan Sehingga dengan demikian Level kesadarannya Terus meningkat Inilah pesan yang Ingin saya sampaikan Di tangga yang Ketiga belas ini Jadi tangga yang Ketiga belas ini Bagaimana kita bisa Menggeser Kesadaran kita Dari level yang rendah Ke level yang tinggi Bagaimana caranya Terus mengubah Sudut pandang Makanya Orang yang bisa Mengubah sudut pandang Apalagi bisa Mengambil hikmah Dari setiap peristiwa Yang terjadi Kepada dirinya Maka dia akan Naik level kesadarannya Ternyata Quran Memberikan batasan Hanya orang yang Sudah mencapai Ulul albab Yang bisa Mengambil hikmah Dari setiap peristiwa Hanya orang yang Sudah bisa Mengingat kepada Allahnya Kepada Tuhannya Yang bisa Menaikan level kesadaran Mengambil hikmah Dari setiap peristiwa Para sahabat Saya sering memberikan Sebuah ilustrasi Yang sederhana Ketika gunung Merapi meletus Ya Mungkin di sekitar Letusan gunung Merapi Banyak orang yang Merasakan Musibah Karena apa Ya Rumah Tertimbun Debu Kemudian Mau panen Tidak jadi Sawah Tertimbun Debu Pokoknya banyak hal Yang harus hilang Dari dirinya Karena terampas Oleh peristiwa itu Karena dia melihat Peristiwa itu Sesaat-saat itu Lalu dia Memberi judul Pada letusan Gunung Merapi itu Adalah Musibah Tetapi Ya Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Kemudian Baru mengerti Maksud Allah Lewat letusan Gunung Merapi itu Ternyata tanah Menjadi tambah subur Bahkan Di daerah saya Ya Di Tasik Ya Setelah letusan Gunung Galunggung itu Bahkan banyak orang Yang menjadi kaya raya Karena apa Karena Menjadi petambang pasir Dan pasir Yang sangat bagus Dari letusan Gunung Galunggung itu Adalah Pasir beton Untuk Mengecor Jalan-jalan Protokol Nah ternyata Mereka menjadi kaya Justru setelah itu Apa yang terjadi Judul yang diberikan dulu Yang asalnya musibah Berubah menjadi berkah Jadi memang Para sahabat Tidak mudah Untuk mengubah Sesuatu yang asalnya musibah Menjadi berkah Perlu proses Disitulah perlu kesabaran Tetapi ketika kita Terus memohon kepada Allah Ya Allah Ajarkan kepada aku Hikmah apa yang Pesan apa yang Hendak kau sampaikan Kepadaku Di balik peristiwa ini Maka orang yang semacam itu Lambat laun Pada titik tertentu Akan bisa melihat Dan bisa mengubah Sesuatu yang buruk Menjadi sesuatu yang baik Dengan sudut pandangnya Sehingga dengan demikian Level kesadarannya meningkat Sehingga dia menjadi Sangat bahagia Dalam kehidupannya Para sahabat Kecenderungan manusia itu Melihat sesuatu Dalam kurun waktu yang pendek Sangat instan Tidak melihat dalam kurun Waktu yang panjang Sama seperti Seperti ini Kalau saya sedang Renovasi rumah saya Namanya renovasi Pastikan Berantakan Yang namanya renovasi Ya mungkin ketika hujan Bocor Yang namanya renovasi Ya menjijikan Banyak kotoran di mana-mana Berantakan Tetapi ingat ya Kalau kita menilai Sesaat-saat itu Mungkin Orang yang menilai Sesaat mengatakan Rumah ini Sangat berantakan Padahal dalam proses Renovasi Tapi suatu saat Ketika datang lagi ke situ Loh kok rumahnya Jadi bagus Jadi perlu waktu memang Untuk mengubah sudut pandang Karena Kegagalan kita Dalam memandang kehidupan Adalah ketidaksebaran kita Kita sering Memandang sesuatu Dalam kurun waktu yang pendek Sangat instan Tidak pernah melihat Dalam jangkauan yang panjang Itu yang disebut dengan Kita tidak visioner Dalam memandang kehidupan Padahal sebetulnya Dalam jangka yang panjang Sesuatu yang disebut Dengan menjijikan pun Bisa berubah Menjadi sesuatu yang indah Karena tidak ada Sesuatu yang indah Tanpa proses Semua berproses Nah yang dibutuhkan Oleh kita saat ini adalah Bagaimana kita Bisa Menemukan Kedalaman diri kita Sehingga Kolbu itu bisa Menjadi Sesuatu dalam diri kita Yang bisa mengantarkan Kepada kita Untuk menemukan Bagian dalamnya Sehingga ketika Menemukan bagian dalamnya Kita pun akan Bersentuhan Dengan kesadaran kita Yang lebih dalam lagi Dan ketika kita Bersentuhan Dengan kesadaran Yang lebih dalam lagi Bukan sekedar sudut pandang Yang berubah Persepsi Keyakinan Nilai-nilai Pada diri kita Semua akan mengalami Perubahan Dan itu akan Membuat Membawa kita Pada Yang disebut dengan Kebahagiaan Nah oleh karena itu Ya Para ilmuwan Neuroscience Ya banyak sekali Yang mencoba untuk Membuat ilustrasi Tentang level-level Kesadaran Kita mengenal Banyak sekali Para ilmuwan Yang sudah membuat Skala kesadaran Makanya Skala kesadaran itu Ada Skala kesadaran Yang getarannya Negatif Ada skala kesadaran Yang getarannya Positif Dan kemudian Ya Skala kesadaran Yang negatif itu Dipecah-pecah lagi Yang negatif itu Dilepel-lepel lagi Mulai dari level Yang paling rendah Sampai level tertentu Tetapi masih negatif Ada juga yang Membuat level-level Untuk getaran yang positif Dari level Yang paling rendah Sampai level tertentu Ternyata Getaran negatif pun Punya spektrum tertentu Getaran yang positif pun Ternyata punya spektrum Yang tertentu Nah Oleh karena itu Ya Di tangga yang Berikutnya nanti Saya akan berbicara Kita berada di spektrum Yang mana Di getaran negatif Kita berada Di spektrum yang mana Di getaran positif Karena ternyata Getaran negatif pun Bertingkat-tingkat Jadi jangan Sampai kita terjebak Kita merasa Seakan-akan Sudah berada Di kesadaran yang tinggi Padahal kita Masih berada Di getaran negatif Cuman di spektrum Yang lebih tinggi Karena getaran negatif Punya level Dari yang rendah Sampai yang tinggi Tapi setinggi-tingginya Level Getaran negatif Tetap saja Getaran negatif Cuman barangkali Transisinya Untuk menuju Getaran positif Lebih dekat Jadi seperti Garis bilangan Kalau kita berada Di garis bilangan Min 10 Tentu saja Untuk mencapai 10 Kan lebih dekat Daripada Min 2 Lebih dekat dari 0 Lebih dekat dari 2 Ya gitu Nah kita sebetulnya Masih ada di garis bilangan Yang negatif Tetapi Negatifnya itu Bukan min 10 Mungkin min 8 Mungkin min 7 Mungkin min 6 Atau mungkin min 1 Tapi kan min 1 Lebih dekat pada 1 Daripada min 10 Jauh pada 1 Jadi jangan putus asa Sekalipun nanti Di tangga berikutnya Saya memberikan Beberapa indikator Untuk mengungkur Apakah kita masih Di getaran positif Ada getaran negatif Atau getaran positif Di level mana kita berada Jangan putus asa Karena putus asa pun Merupakan level Kesadaran Yang negatif Artinya kita masih berada Di getaran yang negatif Nah di tangga yang berikutnya Nanti Saya akan memberikan Ukuran-ukuran Untuk mengukur Apakah kita Sudah di getaran positif Atau masih di getaran negatif Nah kalau di getaran negatif Di spektrum mana Di level mana Karena ternyata Getaran negatif pun Memiliki level-level tertentu Dari level yang paling rendah Sampai level yang paling tinggi Jadi walaupun kita berada Di getaran negatif Kalau level kita sudah lebih tinggi Berarti sudah dekat Memasuki level Kesadaran yang positif Walaupun yang positifnya Masih di level yang rendah Karena ya Level kesadaran positif pun Sebetulnya Memiliki level-level tertentu Nah inilah kita Ya beruntung sekali Hidup di zaman Di mana Sain berkembang Begitu luar biasa Teknologi Berkembang Begitu luar biasa Sehingga kita Mudah sekali Untuk melakukan proses Menghitung diri Atau Muhasabah pada diri Karena apa Indikator-indikator Untuk mengukur diri kita Itu sangat Sangat jelas Dan terang-benerang Diberikan oleh banyak orang Yang menekuni Ya bidang ini Makanya kita juga bersyukur Banyak orang yang terlahir Ke dunia ini Ya Memiliki kesadaran yang tinggi Sehingga mereka Ya Mampu memberikan Banyak informasi kepada kita Tentang apa yang Ditemukan oleh mereka Dalam riset-riset mereka Sehingga kita Sangat mudah Untuk bisa Mengukur diri kita Dulu Di zaman di mana Teknologi Informasi Belum begitu terbuka Kita kan sangat sulit Sekali Untuk mendapatkan Ukuran-ukuran Indikator-indikator Untuk mengukur Keberhasilan kita Sekarang kuncinya Cuma satu Mau apa tidak Kita Menaikan level Kesadaran kita Itulah yang bisa Saya sampaikan Di tangga yang Ketiga belas Mari kita Berjuang untuk Menjadi ulul albab Berjuang untuk Menjadi orang Yang bisa Menemukan jati diri kita Agar kita bisa Mengingat Siapa sesungguhnya Diri kita Agar kita bisa Mengingat Siapa sesungguhnya Tuhan kita Karena ketika kita Sudah sampai pada Zikir yang sesungguhnya Maka kita akan Memperoleh gelar Ulul albab Dan indikatornya Kita akan menjadi Orang-orang yang sadar Berdiri Duduk Dan berbaring Di setiap ruang Dan waktu Kesadaran kita Tidak pernah lepas Sehingga dengan demikian Kita selalu Bisa mengontrol Semua hal yang Ada dalam diri kita Mengontrol Tubuh visi kita Mengontrol Tubuh emosi kita Mengontrol Tubuh mental kita Mengontrol Tubuh energi kita Mengontrol Tubuh Spiritual kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati